Halo Ko Friends, pada soal ini diketahui Andi memiliki 20 buah kelereng. 5 buah diantaranya berwarna biru. Maka kelereng berwarna biru adalah titik-titik bagian. Di sini terdapat beberapa pilihan jawaban. Yuk kita kerjakan soalnya bareng-bareng. Pasti mudah. Perlu kita ketahui bagian yang ditanya sama dengan banyak yang ditanya per banyak seluruhnya. Sehingga bisa kita dapatkan bagian kelereng biru sama dengan banyak kelereng biru per banyak seluruh kelereng. Nah di sini banyak kelereng biru adalah 5 buah. Dan banyak kelereng seluruhnya adalah 20 buah. Sehingga kita dapatkan 5 per 20. Selanjutnya kita sederhanakan pecahan dari 5 per 20 dengan cara mencari FPB-nya terlebih dahulu. Nah FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita cari FPB dari 5 dan 20. Pertama 5 tidak bisa dibagi 2. 20 bisa dibagi 2 sama dengan 10. Di sini tetap kita tuliskan 5 dan di sini kita tuliskan 10. Selanjutnya 5 tidak bisa dibagi 2. Kita tetap tuliskan di sini 5 lalu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian di sini 5 dan 5 sama-sama bisa dibagi 5. Kita tandai dengan lingkaran. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kita peroleh FPB dari 5 dan 20 adalah 5. Kemudian di sini pada pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5 per 20 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1 dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kita dapatkan sama dengan 1 per 4. Kita peroleh jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Sekarang kita sudah selesai mengerjakan soalnya, ko, friends. Gimana? Mudah bukan? Semoga bisa mendapat nilai 100 dan menjadi juara kelas ya, ko, friends. Semangat belajarnya, ko, friends. Terima kasih. Terima kasih.